Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Kita berjumpa lagi dalam sisi tanya jawab Saat ini kita akan menjawab satu pertanyaan Apakah Yesus Allah? Apakah Yesus pernah menclaim sebagai Allah? Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Alkitab tidak pernah mencatat Yesus secara persis mengucapkan kalimat Saya adalah Allah Namun ini tidak berarti bahwa dia tidak memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Allah Ambil contoh kata-kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 Dikatakan Aku dan Bapak adalah satu Sekilas sepertinya ini bukan sebuah pengakuan sebagai Allah Namun coba perhatikan reaksi orang-orang Yahudi Terhadap pernyataan Yesus Dalam Yohanes 10 ayat 33 dikatakan Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah Dan karena engkau sekalipun hanya si orang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Orang-orang Yahudi memahami pernyataan Yesus sebagai pengakuan bahwa dia adalah Allah Dalam ayat-ayat berikutnya Yesus tidak pernah mengoreksi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan Saya tidak mengklaim sebagai Allah Ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul berkata bahwa dia adalah Allah dengan mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Yohanes 8 ayat 58 mengatakan Sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada Kembali sebagai responnya Orang-orang Yahudi mengambil sepatu dan berusaha merajam Yesus Mengapa orang-orang Yahudi berusaha merajam Yesus Jika dia tidak mengucapkan sesuatu yang mereka percaya sebagai penghujatan Yaitu mengakui diri sebagai Allah Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Firman itu adalah Allah Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu telah menjadi manusia Ini dengan jelas mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia Kisah Rasul 20 ayat 28 memberitahukan kepada kita Untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri Siapa yang telah membeli gerija dengan darahnya sendiri? Yesus Kristus Kisah Rasul 20 ayat 28 mengatakan Bahwa Allah telah membeli gerija dengan darahnya sendiri Karena itu Yesus adalah Allah Mengenai Yesus Thomas sang murid berseru Ya Tuhanku dan Alaku Yesus tidak mengoreksi dia Titus 2 ayat 13 mendorong kita untuk menantikan kedatangan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Dalam Ibrani 1 ayat 8 Bapak berbicara mengenai Yesus Tapi tentang anak Yang berkata Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran Dalam Wahyu Malaikat menginstruksikan Rasul Yohanes untuk hanya menyembah kepada Allah Beberapa kali dalam Alkitab Yesus menerima penyembahan Dan dia tidak pernah menegur orang-orang yang menyembah dia Kalau Yesus bukan Allah Dia pasti akan melarang orang-orang menyembah dia Sama seperti Malaikat dalam Kitab Wahyu Masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai keilahian Yesus Dan alasan paling utama Yesus haruslah Allah adalah Bahwa jika dia bukan Allah Kematiannya tidak cukup untuk membayar hukuman dosa dunia Hanya Allah yang sanggup membayar hukuman yang begitu besar Hanya Allah yang dapat menanggung dosa seisi dunia Mati dan dibangkitkan Membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian Amin Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton